selamat berjumpa selamat bertemu lagi dengan channel saya channel berbagi informasi tetapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe nya ya karena subscribe itu gratis untuk masuk ke akun kemenaker maka kita harus mengetik dulu disini silahkan ditulis saja langsung ya kita ketik kemenaker dan kita daftar ya disini bagi kawan-kawan yang belum punya akunnya berarti kita harus daftar dulu ya kemudian setelah tampilnya seperti ini silahkan ya disini di klik saja langsung dan karena mungkin sinyalnya lagi lambat maka ini akan lambat lagi waktunya tetapi kalau sinyalnya lagi bagus maka ini lagi bakal cepat gitu pendaftaran akun silahkan diisi ini nomor nih KTP dan nama ibu kandung nah setelah diisi seperti ini ya nomor induk KTP isi nama ibu kandung atau bapak diisi email dan passwordnya maka kita langsung saja daftar maka setelah tampilan seperti ini silahkan kita klik daftar sekarang maka tampilannya seperti ini aktifasi akun masukkan kode OTP yang dikirim ke handphone kamu jadi tadi kan kita sudah memasukkan nomor handphone dan sekarang ada kode OTP atau kode rahasia dari kemenakar silahkan masukkan enam digit setelah dimasukkan ya kode aktifasi dari kode OTP tadi yang masuk ke HP kita maka kita disini tinggal langsung saja di klik ya ini aktifasi sekarang dan ini adalah tampilan terakhir setelah kita masuk di akun kemenaker jadi kode yang kita masukkan ini sudah valid sudah selesai dan kita bisa menggunakan akun kemenaker ini disini banyak layanannya ya ada pusat bantuan ada subsidi upah ini ada lagi banyak nih disini bahkan ada berita juga ya di bawahnya jadi seperti ini kalau kita sudah melakukan registrasi di akun kemenaker informasi lain yang terdapat di sistem informasi ketenaga kerjaan ini bagi peserta BLT BPJS yang tidak mendapatkan BLT nya disini ada pusat bantuan ya jadi sebenarnya tinggal di klik aja ini ya disini silahkan klik pusat bantuan maka akan di klik kita ya tunggu sebentar nah nanti disini ada pusat pengaduan silahkan di klik pusat pengaduannya maka akan muncul tampilan seperti ini ya nah disini teman-teman tinggal buat laporan aja silahkan di sini dalam perihal tinggal klik kalau di klik nanti akan muncul tentang apa ya kemudian di sini subjek ya ini judulnya misalkan BLT BPJS tahap berapa kemudian di sini adalah isi laporan artinya kita menceritakan bahwa BLT BPJS kita tidak masuk atau jong tetapi menurut permenaker nomor 14 tahun 2020 memenuhi syarat itu seperti itu ya ini bentuk-bentuk pengaduannya dan kalau sudah ditulis kita tinggal klik aja disini ya mengajukan ini berarti kendala masalah kita yang dihadapi oleh para peserta BLT BPJS sudah diajukan jadi tinggal klik saja mengajukan ya seperti ini cara mendaftarkan atau registrasi ke sistem kementaraan Menterian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan cara mengajukan bantuan yang tidak masuk atau kotak pengaduan seperti ini jadi tidak begitu sulit terima kasih